Selamat datang di channel Lates Sport, channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam maupun luar negeri. Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share, dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami. Diduga lakukan banyak pelanggaran finansial Fireplay, Manchester City bakal dapat sanksi berat dari Premier League. Sebuah pengumuman mengejutkan, disampaikan Premier League operator Liga Kasta Tertinggi Inggris itu mendakwa Manchester City melakukan banyak pelanggaran di bagian finansial Fireplay. Pernyataan tersebut disampaikan Premier League melalui situs resmi mereka beberapa saat yang lalu, mereka mendakwa City melakukan banyak sekali pelanggaran finansial Fireplay. Periode pelanggaran ini dilakukan cukup panjang, menurut pernyataan resmi Premier League, pelanggaran yang dilakukan Manchester City itu sudah dimulai pada musim 2009-2010 hingga musim ini. Pelanggaran yang dibuat Manchester City mencakup beberapa aspek, inilah beberapa pelanggaran Manchester City. Menurut rilis resmi Premier League, ada beberapa aspek yang dilanggar Manchester City sehingga mereka bermasalah dengan aturan finansial Fireplay. Yang pertama, terkait aspek finansial klub di mana Manchester City dianggap tidak memberikan laporan yang jujur terkait pendapatan klub dan juga biaya operasional klub sehingga mempengaruhi laporan keuangan mereka. Lalu, ada dugaan renumerasi nilai kontrak dari sejumlah pelatih dan pemain yang pernah membela Manchester City di periode tersebut. Selain itu, Manchester City juga dituduh tidak memberikan laporan yang akurat mengenai keuntungan dan keberlangsungan klub mereka, dan mereka juga tidak memberikan laporan yang akurat mengenai UEFA Top Licensing dan aturan UEFA Financial Fireplay. Masalah ini akan segera ditindaklanjuti. Dalam rilis mereka, Premier League akan membentuk komisi independen yang terdiri dari perwakilan Premier League dan juga klub-klub yang bertanding di dalamnya. Komisi ini akan segera menyidang Manchester City dan mempersilahkan pihak T-Citizens untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan-dakwaan tersebut. Persidangan nanti akan digelar secara tertutup dan hasil sidang itu akan dipublikasikan di laman resmi Premier League. Hukuman berat Menurut laporan yang beredar di Inggris Manchester City, dinanti hukuman yang berat jika mereka tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan dari Premier League itu keliru. Salah satu sanksi yang menanti tim besutan Pep Guardiola itu adalah pengurangan poin yang cukup besar. Dan apa saja kemungkinan sanksi yang akan ditanggung oleh Manchester City? Sanksi berat menanti Manchester City bisa pengurangan poin atau degradasi. Karena City disebut tidak memberi informasi akurat soal laporan keuangannya di sembilan musim Premier League sejak 2009 hingga 2018. Liga menuding City gagal mencerminkan pandangan yang adil dan benar dalam urusan keuangan, khususnya soal pendapatannya. Banyak pasal yang dilanggar Manchester City dalam investigasi yang kabarnya sudah 4 tahun dilakukan Premier League itu sanksi berat kemudian menanti raksasa Manchester itu. Juara bertahan Liga Inggris tersebut seperti dilansir media-media Inggris bisa mendapat sanksi berat, hukuman pengurangan poin sampai degradasi bisa saja ditelan Manchester City. Meski begitu, pada anggapan Premier League tak akan berani memberi sanksi kepada Manchester City. Simon Jordan berucap, Manchester City harus menjawab tuduhan-tuduhan ini, saya tidak berpikir Liga Premier punya nyali melakukannya, dan memiliki nyali untuk melakukannya adalah urusan lain, kata Simon Jordan. Saya selalu menyatakan mereka memiliki pertanyaan penting untuk dijawab dan gagasan soal xenofobia atau bermasalah soal model kepemilikan yang tidak disukai karena etnis atau persuasinya adalah omong kosong. Ini soal suntikan keuangan, maksud saya, mereka telah menggunakan bisnis yang mereka miliki untuk secara artifisial menggelembungkan kesepakatan sponsor yang telah memberi mereka kesempatan untuk jatuh dalam batas-batas permainan keuangan yang adil, ada banyak tuduhan di sini kecamnya. Masih berita tentang Manchester City Fans Manchester City, tuding Guardiola inginkan Arsenal yang jadi juara. Supporter Manchester City, menuding Pep Guardiola ingin Arsenal juara di Liga Inggris sekelah menempatkan Kevin De Bruyne sebagai cadangan saat melawan Tottenham Motsport. Manchester City, kala 0-1 dari Tottenham dalam pertandingan pekan ke-22 Premier League di Stadion Tottenham, gol semata wayang harikin di menit ke-15, membuat Manchester City gagal memperkecil jarak dengan Arsenal. Dalam laga tersebut, Kevin De Bruyne menjadi pemain cadangan ke Guardiola memilih memainkan Riyad Mahrez, Prodri, Bernardo Silva, dan Jack Rialis sebagai kuartet di lini tengah. De Bruyne baru dimainkan Guardiola di babak ke-2 saat menggantikan Mahrez pada menit ke-60. Akan tetapi, pergantian itu tidak menyelamatkan De G.T. Sens dari kekalahan. Dikutip dari Daily Star, sejumlah supporter Manchester City tidak percaya dengan keputusan Guardiola yang tidak menjadikan De Bruyne sebagai starter. Fans pun menuding pelatih asal Spanyol tersebut yang ingin Arsenal juara Premier League musim ini setelah mencadangkan De Bruyne karena alasan taktis. Tidak ada De Bruyne, pek benar-benar ingin Arsenal memenangkan Liga tulis netizen di Twitter. Selain kecewa dengan keputusan Guardiola, netizen juga mengkritik pemilihan starter Manchester City versus Tottenham yang tidak diperkuat Phil Foden karena sakit. De Bruyne ada di bangku cadangan, seruan besar dari peyok dalam pertandingan yang sangat besar setelah Arsenal kalah kemarin seperti dia ingin Mikelarteta memenangkan Liga, kata supporter lain. Kritik supporter soal De Bruyne jadi cadangan, tidak berhenti sampai di situ Guardiola ingin Arsenal juara akan tetapi, pemain Belgia tersebut juga diprediksi akan jadi pemain berikutnya yang bisa meninggalkan Manchester City. De Bruyne di bangku cadangan, Arsenal akan mendapatkan kesepakatan untuk dia pada musim panas ini jika pep tidak menginginkannya, tutur netizen. Jadi intinya, De Bruyne adalah rencana pep Guardiola untuk menjualnya ke Arsenal. Nah, itulah kabar berita tentang Manchester City, bagaimana menurut Sobat Latest Sport? Silahkan Sobat komen di kolom komentar.